Intro Puluhan tahun menyeberangi sungai berarus daras, ribuan warga yang terisolir di dua dusun terpencil, yakni Dusun Sarang-Sarang dan Dusun Salugusi, Lembang Sa'dan Ulusalu, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, akhirnya dibuatkan jembatan permanen. Beginilah kondisi jembatan darurat yang terbuat dari batang bambu di sungai Sangkona Lembang Sa'dan Balusu yang sehari-harinya dilalui warga. Walau terlihat ekstrim dan membahayakan, warga dari dua dusun terpencil di Toraja Utara ini terpaksa menantang maut agar bisa menjual hasil pertanian ke ibu kota kabupaten. Hal tersebut membuat pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara menggelontorkan dana hingga 3 miliar rupiah demi membangun jembatan permanen agar akses warga yang terisolir sejak puluhan tahun bisa terbuka. Kalatiku Paembonan, Bupati Toraja Utara yang melihat langsung kondisi jembatan mengaku prihatin terhadap kondisi warga yang menyeberangi jembatan sehingga pemerintah daerah menggelontorkan dana sekitar 3 miliar untuk pembangunan jembatan permanen agar bisa dilalui warga menuju ibu kota kabupaten. Sementara Henra Gunawan, Kepala Lembang Saadan Balusu mengaku jembatan tersebut digunakan juga para anak sekolah setiap hari dan apabila musim penghujan jembatan darurat yang dibuat warga terseret air membuat warga di wilayah tersebut tak bisa beraktifitas ke luar daerah. Kalau untuk penggunaan anggaran sendiri, Pak, berapa? Ya, jadi anggaran yang akan digelontorkan di sini sesuai dengan perjuangan kami yang lalu di Jakarta dari RR Reconstruction and Rehabilitation itu 3 miliar dan angka 3 miliar itu kami lihat sebagai satu angka yang sangat logis untuk menyelesaikan jembatan ini. Ternyakinkan kita bahwa dengan 3M itu rakyat di bagian utara, Toraja Utara ini di Kecamatan Saadan ini dan di Lembang Ulusalu ini itu akan dapat menikmati suatu jalan yang sangat memadai, standar dan dapat menggerakkan ekonomi mereka sehingga disitulah mereka nanti akan merasakan betul bagaimana arti kehadiran pemerintah melayani mereka sejak tahun lalu sampai pada tahun ini dan akan mereka melihat itu dengan nyata. Sebelumnya ini dibangun jembatan apa sebelumnya, Pak? Di sini dulu pertama-tama kami bangun jembatan bambu seperti ini kemudian lewat perhatian pemerintah dibangun jembatan gantung tapi mungkin kurang lebih 4 bulan ada terjadi longsor sehingga jembatan itu terbawa arus mengakibatkan roda perkemenemian di sini terganggu karena di sini, Pak, merupakan sumber pendapatan dari binang pertanian terutama kopi, Pak dan juga jembatan ini menghubungkan antar kabupaten nantinya di dusun ini juga, dua dusun yang dihubungkan dengan jembatan ini ada 4 sekolah biasanya kalau hujan keras, musim penghujan kami sangat prihatin dengan anak-anak kami yang ke sekolah sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memperhatikan kampung kami di sini sehingga puji Tuhan tahun ini dibangun jembatan permanen Tim Jurnal TV, Ola Porkan terima kasih